Halo guys, welcome back to my channel don't forget to subscribe, like, and share if you're new to this channel bagi yang sudah subscribe, jadi kali ini saya ingin share tentang salah satu hal yang utama yang penting kalian pikirkan adalah masalah uang, apakah kalian exchange, ke money changer apakah kalian harus tarik di ATM di negara yang bersangkutan so disini saya akan perlihatkan di masing-masing negara yang sering dikunjungi oleh wisatawan itu berapa sih kalau misalnya kita narik duit di ATM di luar negeri dan yang harus kalian ketahui, kalau misalnya kalian narik uang di ATM luar negeri itu kalian akan dapat double charge yaitu charge dari kartu yang kalian pakai misalnya kalian tarik pakai ATM mandiri, maka kalian akan dapat potongan dari ATM mandirinya sedangkan kalau kalian narik di ATM luar negeri itu kalian bakalan kena charge dari bank ATM luar negerinya oke kita mulai saja untuk negara yang pertama adalah Korea Selatan, kalau di Korea Selatan bank yang recommended adalah KB Bank karena menu nya itu ada bahasa Indonesia terus rate nya bagus dan biaya atau charge dari ATM KB Bank ini tidak begitu mahal yaitu sebesar 3.500 korean won atau sekitar 42.000 rupiah sekarang kita move ke Jepang untuk narik duit di ATM Jepang itu kalian harus cari global ATM ya teman-teman kalian bisa mengunjungi 7-11 kalian bisa masuk ke 7-11 untuk narik uang di ATM di sana dan charge nya itu adalah 220 20 yen per sekali narik atau kalau dirupiahkan itu sama dengan 22.660 rupiah jika saya kalikan per 1 yennya adalah 103 rupiah jadi gak terlalu mahal ya teman-teman ternyata narik uang di ATM Jepang selanjutnya move ke negara tetangga terdekat kita yaitu Singapura nah di Singapura ini ternyata tariknya itu lumayan mahal nih via charge nya ya teman-teman karena per service itu charge nya adalah 7 dolar untuk sekali tarik sedangkan 7 dolar itu kalau saya kalikan 10.500 adalah 73.500 rupiah di Singapura ini misalnya kalian mau narik cash di ATM bank DBS nah DBS ini juga ada ya teman-teman cabangnya di Indonesia jadi masing-masing charge itu bakalan sesuai dengan currency di negara masing next country negara favorit turis Indonesia juga nih tetangga kita Kuala Lumpur atau Malaysia jika kalian pengen narik uang di Malaysia atau Kuala Lumpur itu rata-rata untuk ATM luar negeri dikenai service fee sebesar 10 ringgit Malaysia atau kalau dikali 3.500 cuma 30.000 aja ya sekali narik dan biaya ini tergolong murah tuh jika dibanding sama negara tetangganya yaitu Singapura kalau misalnya kita move ke Thailand nah untuk Thailand mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu karena rata-rata kalau kalian pergi ke Thailand itu pasti mau belanja di Bangkok ya jadi mungkin kalian sudah sering melihat charge untuk tarik ATM luar negeri di Bangkok atau di Thailand itu yaitu 220 baht atau sekitar 90.000 per narik jadi lumayan mahal itu belum ditambah charge dari ATM kartu kita jadi kalau misalnya narik itu sekali banyak aja jangan berulang-ulang karena jatuhnya lebih mahal walaupun kalau rate kita narik di ATM di negara tujuan itu sebenarnya rate-nya lebih bagus cuma charge-nya itu kita lihat dulu mahal atau tidak selanjutnya yang diket dengan Thailand juga yaitu ada Vietnam nah di Vietnam ini ini bermacam-macam ya teman-teman tergantung bank provider-nya jadi kalau misalnya untuk charge sekali tarik itu start dari 22.000 dong sampai 66.000 dong tapi berhubung mata uangnya itu ya lebih rendah rate-nya dari kita jadi disana itu jatuhnya lebih murah walaupun kelihatannya itu 66.000 tapi kalau misalnya dikalikan sama 0,67 sama dengan 44.220 rupiah saja dan jika misalnya 22.000 dong saya kalikan 0,67 rupiah itu sama dengan 14.740 jadi tergolong termasuk murah juga ya jadi bank-banknya itu misalnya agribank 22.000 dong per tarik terus ada kakosa kombeng 30.000 per tarik dan lain sebagainya ya teman-teman sampai yang lebih mahal tadi ada 66.000 dong tergantung banknya nah masih di negara Asia teman-teman PMI banyak sekali yang bekerja di Hong Kong ya jadi kalau misalnya teman-teman mau travel ke Hong Kong itu bank-bank yang bisa digunakan itu biasanya HSBC Hang Seng Bank Ion juga ada dan Jetco jadi untuk rata-rata fee tarik uang di sini sekitar 15 sampai 30 Hong Kong dollar atau kalau dikalikan ke rupiahnya sama dengan 30.000 hingga 59.000 rupiah kita move ke negara Eropa yang banyak sekali turis-turis pengen melancong ke sana ya negara yang sangat indah ini yaitu Switzerland nah kalian tahu sendiri ya biaya hidup di Swiss itu sangat-sangat mahal kalau misalnya narik bank di situ berapa ya charge-nya oke jadi kalau di sini saya baca kita kena 5 dolar untuk withdraw jadi bisa dikatakan narik ATM di Swiss ini itu tuh biayanya murah ya teman-teman daripada kalian exchange di money changer karena kalau 5 dolar dikali 15.000 itu sama dengan 75.000 per sekali narik jadi kok sama-sama kayak gak jauh beda sama kita narik di Thailand ya di Thailand ini cuma mahal next-next ya Habibi come to Dubai so kita cek ya teman-teman berapa kalau misalnya narik uang di ATM Dubai pakai international ATM seperti kita ini jadi di sini saya lihat 10,50 untuk sekali narik sampai 15,75 jadi misalnya saya kalikan 10,50 AED kali 4.181 rupiah maka sekali narik yaitu 43.900 genepin aja 44.000 ya sekali narik contoh bank yang ada di Uni Emirat Arab ini kayak Union National Bank UNB Abu Dhabi Commercial Bank ADCB dan Al-Hilal Bank dan customer-nya ini bisa narik free of charge tapi saya gak terlalu paham apakah ini berlaku juga untuk international ATM oke selanjutnya adalah negara Turki so jika kalian memang ingin traveling ke negara Turki kita bandingkan kurs di Turki itu sekarang lagi anjlok kira-kira 1 liranya adalah 800 rupiah jadi kalau misalnya kalian tarik di ATM Turki itu fee-nya adalah 6,99% dan jika kalian misalnya narik 800 lira dikali dengan 6,99% itu berarti sekitar Rp55.000 nah ini tuh cukup mahal ya teman-teman oke misalnya disini ada contoh ya yang pernah mengambil di garanti itu sama aja pajaknya adalah 6,99% jika narik 2000 TL itu maka yang dibayarkan fee-nya adalah 139,8 TL yaitu kalau dikalikan dengan 800 rupiah sekitar 111 ribu jadi cukup mahal sebenarnya banyak juga yang menyarankan garanti termasuk waktu saya ke Turki dulu saya juga nariknya di garanti karena waktu itu bank garantinya punya rate yang bagus dibandingkan dengan bank AK Bank so sekarang kita pindah benua yaitu benua Australia untuk kalian mau nge-trip kesini kita bisa cek untuk charge di ATM Australia berapa charge-nya so untuk foreign cards itu kena charge sebesar 5 dolar tapi itu belum dengan transaction amount-nya jadi berapa jumlahnya maka akan kena 3% potongan so misalnya kalian nariknya 100 dolar maka akan kena 8 dolar charge atau sekitar 80 ribuan rupiah so that's all ya teman-teman info saya tentang charge jika kita narik ATM di luar negeri jika butuh info negara lain saya akan buatkan part 2 komen di kolom komentar aja see you in the next video kemudian 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 Terima kasih.